oke guys sebelum kita ke GH kita akan reaction tiktok ya guys ya kita jadi pro player lagi cuy tetep bukung gua coy oke langsung aja video pertama di konten kapan guys tapi udah lama banget sih guys ini konten kapan ya guys ya boleh sejujur itu bentar itu kayak Ronaldo Wati iya ya Ronaldo Wati ya ini maksudnya apa sih guys konten kapan ini ya udah lama kita gak mabar ya kayak Kak Charmin lupa gue guys ceritanya guys adalah kita lanjut aja lah nanti jadi bocil jodoh co kepenangan mabar lagi kami boleh tanjil tenang tenang Cier kangen banget gue akhirnya ya guys ya Kita kembali beraksi di land of dawn Di MPL guys Sabar gue MPL S112 guys Tetep dukung gue cu dimanapun gue berada ya Buat kalian semua Marga KT Thank you thank you thank you Tetep support gue semuanya guys Jelly Boy full senyum ditawarin ngebab Jelly Boy lagi yang ngena guys Oke lanjut Oh ini press one kemarin nih Tenang aja chill Persik free farming Kalau gak dirusuin Jungle musuh lo at least free farming lah sama gue Tenang aja aman aja coy Terkendali semua aman aman Maaf terang aman 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 coy Albert masuk Onyx Polius di twitternya tuh tiba-tiba ngepost tulisan Glue Mamalia Tweet ini jelas langsung viral banget Dan bikin orang-orang tuh pada berspekulasi Kalau Albert tuh bakal masuk tim antara Onyx Kalau gak hipos Nah tapi kita tuh gak perlu spekulasi lagi nih guys Karena coach dari Onyx yaitu coach Adi Baru aja melakukan live stream dan mengklarifikasi Kalau Albert bakal fix masuk Onyx Untuk menggantikan Kairi Emang boleh sejujur itu Bang Adi Albert ke Onyx Pura-pura gak tau ah guys Pura-pura gak tau ah guys Emang boleh sejujur itu Bang Adi Kairi soalnya mau kuliah di PH Kamu pikir 4 tahun waktu Kairi beres kuliah di MLBB masih ada Jangan biarkan sekolah mengganggu permobilajaranmu ya Kairi ya Kamu mau kuliah Kairi guys rumornya ya rumor ya ini rumor Gossip guys Kairi masih main di season 12 Pengen sih gua guys ketemu Kairi sih guys Jago nih Bocing Les Gua udah pernah ketemu Kairi belum ya guys ya Belum deh belum deh Terakhir gua off di season 9 itu gak ada Kairi Eh Gak ada Kairi gak ada Kairi Kairi mau kuliah Oh Kairi mau kuliah ya semangat deh Ramai yang cakap kenapa Kairi tak dapat MVP sedangkan dia banyak buat game Oke Kenapa Kiboy yang dapat Jom kita persoalkan kita kupas Kenapa Kiboy yang dapat MVP MSC 2023 ni Jom Oke kita tengok Kiboy buat apa dekat sini eh Jom kita play Nampak Macam mana dia pick off Dia ternam belakang Tim dia dapat kill And then itu sangat-sangat punchy lah Oh Kalau MVP di seluruhan Ya Kiboy lah guys Gua kira MVP di game terakhir doang Setau gua tuh MVP final tuh game terakhir doang dah Kalau keseluruhan Kiboy lah jelas Oke nampak Oke ini yang pertama Oke ini yang kedua eh Tengok Nampak Kiboy kat belakang tuh Tengok apa yang dia buat Samp 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 Pamp Dia terus dapat Leslie Lepas itu Boots datang Bagi Apaan sih kok nampakin Nampak Itu function dia Kalau full game up Jelas Kiboy ya guys ya Emang kelas banget Kufra dan lain-lain Kita nampak benda tuh simpel je Tapi benda tuh Yang buatkan Tim Kiboy Boleh comeback balik Ya kalau overall Gua setuju Kiboy guys Jadi MVP final MSC guys Dukan Kairi Kalau game terakhir Kairi banget sih Gila ya Kiboy Anjir Anjir Best romer untuk saat ini guys Harus kita gapai ya guys Tenang guys Walaupun mesin tua gini Tetap bisa dipanasin gua MVP tadi itu ditunggu Nah ini nih yang gua bingung nih juga nih Final luang deh Harusnya final luang Final luang deh De angga ya Oke lanjutnya juga Terus Sembilan satu kebongan yang paling Kalian yang percaya Aneh Aneh guys ya Masalah lu biarlah masalah lalu Marilah kita move on guys Gua udah memberikan Terbaik juga di EVOS Ya sorry juga buat EVOS fans Yang kecewa ya guys ya Buat Yang tetep mau dukung gua Silahkan Gua di tim baru gua Alterigo Keluarga baru gua juga guys Ya buat Marga Kante Tetep dukung gua ya Gua akan melakukan terbaik Di season 12 ini Semoga gua bisa bawa AE juara juga Seperti gua bawa EVOS juara Amin Jadi berdoa tuh Gua ngefans sama lu Dari EVOS sekarang Walaupun sekarang lu Anjas kelas Kak kalau EVOSnya gak mau rekrut track Ya gimana Udah nunggu 2 season Sarek Comeback tanpa dibayar Guys Gua tuh comeback bukan Soal uang guys Gua comeback emang karena passion gua Gua mendingan Lifetream Cok Gua juga Comeback pro scene Gua Buang Gak jadi anak montong lagi guys Jadi kita kehilangan Exclusifitas kita ya guys Jadi kita minta break dulu Atau Muntun Kita mau kembali di pro scene Ya kalian tau lah Banyak yang gua korbanin guys Kalau balik pro scene Bukan tentang duit Tentang duit Mendingan gua restream aja Cok Bener gak guys Setuju gak gua bang Semua tentang ambisi guys Gua ingin merebut Kasta tertinggi di Mobile Legends lagi Guys M-series Don gak bang Mudah-mudahan ya guys ya Mimpi gua tercapai Lanjut Ini semua Keren juga gua disini Merinding anjir gua liat Video sendiri ya Biarin dia mencoba tim baru Semangat Thank you des Manca kate Messi and Lampard Kalau ditanya hatinya Pasti Barca Mencoba yang Chelsea Tapi kalau mereka pindahin Dunia profesional Nah ini nih Manset bagus juga nih Manset bagus juga nih guys Gua jujur sebenernya Ada beberapa tim yang nawarin gua 4 Sekitar 4 tim Ya mungkin karena gua free agent kali ya guys ya Tanpa harus buyout Buyout gitu Dan gua mencoba di Beberapa Tim Ya mungkin yang gua liat Ada potensi besar itu Alter ego guys Banget Gua liat alter ego potensi besar guys Jadi ya gua memutuskan untuk lebih memilih alter ego Ya balik lagi lah Gua belum dapet panggilan dari Mantan tim kesayangan Tapi itu urusan Udah kelar ya guys ya Gak usah diperpanjang Tetep support satu-satu sama lain Gua juga tetep bakal dukung EVOS kok guys Walaupun kita akan Jadi musuh di line of down Diluar game gua tetep Men support ade-adean gua guys Aman aja ya guys ya Tapi Kalau gua Balain konteks sih Gua kan emang udah Gak ada kontrak sama EVOS Udah berapa season ya Dari season 9 Udah down 10 11 Udah 2 season berarti Gua udah Gak terikat kontrak Per player Oke kita lanjut ya guys ya Gak gitu juga kali man Gak gitu juga kali Buju busit Buju busit Gua fam serikanya Gua follow AE Tapi tidak dengan unfold EVOS ini Baru nih mindset yang bener nih Bang FR nih ya Gua juga tetep follow EVOS Esport kok Follow AE Gua tetep cinta gak sama EVOS Karena banyak kenangan indah disana ya guys ya Banyak kenangan indah Dan piala-pialanya itu Ada gua semua Indah banget gak sih Hati ini udah terlanjur Emang boleh sebiru itu Ya gimana ya cok ya Semangat masrek Buset Lanjut dah Tepuk MPL season 12 Gua buat kiboynya sih Kita siap record-record barang lagi Banyak macet anjing gua Banyak macet banget Gak sumpah Gak sedutau kiboy jago banget Best Romer untuk saat ini ya guys ya Gak ada salah ya Kita Coba lagi ya guys ya Bener gak sabar gua cok Season 12 Let's go boy Let's go boy Let's rock again boy Gak Gua sedih banget Karena Kata kairi Kamu harus main season di depan gitu Terus Tidak apa Try hard Try hard banget ya Jangan lupa try hard banget Buat kamu juara gitu Because I want to see you With a baca Subscriber Adler ini baik banget orangnya guys Nahan nangis gitu dia guys ya Kayaknya kairi emang beneran pensi ya guys ya Eh pensi beneran kuliah gak sih Beneran gue juga pengen lawan kairi guys Dilar ini sabar banget orang Tuh kan selalu senyum Dilar nangis Pokoknya sedepan gue mau liat Dilar main Boleh 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 Dilar Try hard lah try hard bro Kita bertemu di land of dawn ya Dilar sahabat walaupun beda tim Semangat Dilar Kelas Kelas Dilar Kerem Sampai ke M-series ya Jangan tahun ini dong Semoga tahun ini dan Selama-lamanya Iya tahun ini dulu gimana Oh iya Tahun ini dulu Konsistenin dulu Biasanya kalau misalnya abis juara Gitu kan ngerti lu kan Ada yang ini lah Ada yang itu lah Wah udah dah Tapi menurut gue kalau kayak Untuk yang sekarang sih Kayak Onyx contohnya ya Kayaknya Bunyi donate gitu gue langsung nengok Cok gue kira gue lagi live stream Tau tau lagi record konten guys Kampret Lupa Dari player-playernya juga Maksudnya gue tau guys Emang Kebiasaan live stream Bulsi games mau emas Malah bawa anak emas Sego blog Anak emas siapa? Anak emas siapa? Gatau nih donate gue Cok Kalau gue bawa anak emas Kalau gue bawa A7 guys Tuh Dengar guys A7 A7 Gak usah seleksi langsung Membawa nih Kenapa gak sih tau gue Sisi tangan mulu padahal Yang seleksinya Gak mau disalahin Danlah John Luaranya gue ada liat storynya Kayak dia gak akan live lagi Thank you Resultanya kuat banget Tinggal bawa Rosin sampe Abis Susah lah guys Jadi kotut tuh sulit guys Gimana ya Legenda Thank you ah udahlah udah gak bisa dibahas guys malu juga sih buat SEA Games sebagai mantan pemain SEA Games juga liat timnas Indo yang kemarin tuh kurang banget cok dan terlihat juga kan di MSC underperformnya sampai kebawah di MSC cok mental blocknya masih kena yaudahlah semoga EVOS 2012 cepet ngereset ya guys ya kita doakan yang terbaik buat EVOS gila udah jelas-jelas Adi selalu keinternasional kali ini juara ya guys Adi ya guys ya nyesel kan kata yang nge-like sekarang lo nyesel kan cuman nebeng juara impact bagi Onik kayaknya penyempurnaan pas yang 4 aja Onik dikasih telur kalian gak tau dalamnya sih gue denger-denger rumornya Acil memang lumayan berimpact ya guys ya Adi bukan Acil guys tapi respect bandnya itu udah bagus sih sekarang gak tau ya yang ngelakuin respect band itu kacip atau Adi guys tapi Onik udah luar biasa sih gila keren banget Onik di MSC kemarin cok apalagi pas lawannya ECO apalagi respect band di final ST sama Digi udah keren next guys Gus versi bisa gantin alamat gak menurut gue tergantung sih guys tergantung dari romernya ya kalau gue bilang ya bisa nge-gagreng diri sendiri atau enggak galak abis ya dia guys hati-hati aja tuh Onik galak dia gameplaynya galak mesti ada yang kontrol guys kok adek banget keren diri sendiri guys persik galak sih asas ini tajam banget guys nih gue kasih tau ya guys ya orang kayak persik yang gue alamin dari dulu yang gue sepengalaman gue aja ya guys ya orang kayak Wan dulu persik orang-orang insting binatang itu jangan ditahan sama sekali guys dukung guys apa yang mau dilakuin dukung aja guys gue tuh orangnya berani ambil resiko guys makanya dia mau melakukan satu lawan dua satu lawan tiga gue tetep suruh gas ganyang aja udah lakuin apa yang lu mau gas gas ganyang gas gas, gas 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 aja co jangan jangan � emang persik masih jago loh guys serius guys gimana ya jagu banget sih tas ya gimana ya guys ya evos sudah kebanyakan jungler hebat sih setuju gak kalian guys tas hebat versik hebat sujin hebat terlalu banyak jungler-jungler bagus di evos sekarang tinggal ngisi kekosongan yang roh-roh lain sih makanya mereka melepas versik mungkin ada perombakan roster kita tungguin ntar ya guys ya ntar lagi juga lock roster kok MPL bakal diumumin kok harusnya tim-tim gede atau tim-tim MPL ya tunggu aja guys gak lama lagi kok fin merekomendasikan Naomi jadi nih guys mereka tuh semua berjasa ya guys ya mereka semua tuh berjasa guys VEN sebelum cabut dia merekomendasikan mungkin yang seimbang dengan dia yang dipikir dalam otak dia itu Naomi Albert juga memikirkan begitu versik kalau evos dreams udah lebih dari gua sih guys sekarang jujur-jujuran aja ya beda-beda sama zaman gua dulu dia udah improve banget gua denger-dengar rumornya dia udah bisa lumayan shot call guys tapi walaupun suaranya pelan ya kurang nadanya kurang-kurang keras aja gitu tapi dia udah improve sih sih dream sih guys dari zaman ada gua makronya gak ada sama sekali mekaniknya juga kurang udah bisa jadi roamer timnas dia guys keren 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 onyik onyik walaupun finalnya rada mengecewakan sih guys jujur aja rada mengecewakan ya guys ya karena ya udah kemenangan onyik di atas keren keren udah banget banget gak sih guys karena gimana yang ngomongnya ya blacklist gak ada jawaban buat funny sama sekali hero nya gak ada guys itu udah kemenangan onyik banget guys kan gua udah bilang di game yang terakhir itu kalau sebelum game terakhir kalau pick funny di atas itu udah menang onyik guys butuh jawaban dari funny blacklist bener-bener gak ada guys guys hero lock gitu kek kufra kek ruby kek cowok kek bener-bener gak ada guys mereka memaksakan main hero nyaman mereka diadu dengan hero nyaman sama seperti pas emon gua lawan venus juga gitu mereka maksa hero nyaman kayak dilepas-lepas aja hero-hero kami emang venus lebih suka diadu begitu sih guys dari dulu ya yang gua pantau oke lanjut Alhamdulillah ada juara internasional begitu kak manis kelas keren yuk hatersnya adi banyak banget ya guys ya yang atur draft itu coachnya bukan adi gak mungkin juga sih guys mereka ada impactnya lah lu denger dari R7 dari scene syukurlah coachnya yang oke next sumpah gua kecewa banget sama lu gua ngeriak diri gua terus ya hari ini ya gua kira lu setiap fans gua fans biasanya malah seneng gitu liat dia main lagi kelas lu ke datanya temen-temen gua juga pada support gua sih guys karena emang gua masih berambisi aja co apalagi 12 ada M series ya gua kan sebelumnya konsul ke Yurino sama Eko dulu guys selalu 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 gak mungkin gak tanya-tanya Evos ngasih tawaran mungkin Evos lagi fokus MSC guys cuman AE enggak sih sebenernya ya tadilah gua udah ngomong sebenernya ada 4 gua mencoba 2 tim doang dan menurut gua ya tadi yang gua bilang AE potensinya sangat besar yang gua liat ya guys ya gua tinggal ngisi kosongan puzzle di AE doang sih guys gua udah tau kosongannya itu dimana aman aja ngapain nontonin gua ngapain nontonin gua itu player pubg kan guys gua udah liat ini gua udah liat ini si player pubg nontonnya rek ini gua main grog lagi ngapain di nontonin gua ya guys ya aduh kok gua nge-rek diri gua sendiri banyak banget nih Agus gapapa sih ikan rosemary cholef bareng di luar TV kelas anak lu yur welcome AE rek sebenernya kalian kaget gak sih gua ke AE guys padang ngira gua ke tim ini ke tim ini gak ada yang ngira ke AE sih sebenernya gara-gara Nino bocor aja guys waktu itu Dino lagi Dino lagi yang kena oke lanjut woi sans gila sans apaan tuh guys sensor gak sih sans sans angkat piala dulu boleh kali sabar sans gila gila sans gila sans gila sans bisa dibilang best romer untuk saat ini itu keyboy guys ya fakta itu udah fakta guys udah lah guys buffon gak sih si game-si game sudah lewat lah gila 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 kangen angkat piala gue guys iri 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 keren banget Onyx anjing MSJG kelas onyx ini tandanya semua tim akan melihat Onyx semua tim di MPL ya guys ya soalnya Onyx bener-bener mendominasi kayak zamannya KG guys bisa dibilang raja terakhir di Mobile Legends sekarang Onyx guys di season 12 ini bukan soal Onyx PH Indo iyalah Indo udah jarang banget menang co kejuaran Inter makasih ya buat Onyx mantap 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 keren iya cuman bisa ketawa gue ini bisa kecindong anjing iya iya gilasan aduh iya kenapa kira anjing Tentu di kompetitif bakal jadi orang yang hebat ya guys ya Orang tenang dan kalem Gak berekspresi Dan ber Berapa ya Penunjukkan emosinya guys Ketenangan dalam Kompetitif itu sangat penting guys Yang gue udah alami selama ini ya guys ya Mungkin kalo katu dongi kalo main sama gue Tenang gak tau tenangnya kenapa Keren keren Venus juga keren guys Tunggu dulu ya Kita ketemu lagi ya lu Bangsin lu ya Semoga kita gak jadi camat Semoga kita gak jadi camat ya Tujukin bangsin mesin tua tuh masih bisa Gaskin Ya yang pasti banyak banget lah Kenangan-kenangan yang gak bisa gue lupain disini Terutama ya sama player-playernya Terus ya di setiap season juga Menurut gue bakal Gak bakal gue lupain lah Kayak kita ada naik turunnya Terus ya ada yang juga yang kita tusun Ada juga ya Ada senang ada sedihnya lah Pasti di setiap season Ya itu gak mungkin Bisa gue lupain lah Pasti gue ingin inget-inget terus Di video ini gue juga mau menjelaskan Kalo dari gue Kan kemarin juga udah upload lah Video roster kita Ya dari gue juga Dari RRQ gak ada maksud Buat nge-prank kalian juga Ya ini bener-bener keputusan gue lah Soalnya kan roster juga belum disubmit Jadi ya gue juga ada pertimbangan sendiri lah Ya contohnya ya gue pengen ini lah Pengen cari sosona baru Gue pengen cari tantangan yang lebih lah Kan gue tamu ini kayak di RRQ doang Ya gue pengen coba lah Ya menurut gue ini juga keputusan yang berat banget Buat gue karena ya Gue juga gak expect banget ini bakal terjadi Ya karena Versik juga gue yang ngajak untuk masuk kesini Cuman ya namunya hidup lah guys Gue juga gak berniat untuk ninggalin bareng Eh ninggalin dia Gue juga awalnya pengen main-main bareng dia Cuman ya gue juga ada pertimbangan lain lah guys Oke guys sekian videonya Gue Albert Gue pamit dari RRQ Ini real ya guys ya Albert farewell ya guys ya Mungkin dia Kalau yang gue menurut gue ya guys Dia kehilangan Sosok yang deket sama dia kayak VYN gak sih guys Bisa jadi itu alasan Albert juga Mudahan di RRQ mungkin Menurut gue Tapi Albert tetep berjasa guys Dia Manggil versik buat ke RRQ Ya itu jasa terakhir dia guys buat RRQ Sama seperti VYN Manggil Naomi ya guys ya Tetep Berjasa mereka berdua buat tim RRQ Mantap-mantap Terima kasih